Kapolres Bangkalan, AKB Piwiwit Ari Wibisono memberikan paket bantuan sembako kepada sejumlah warga terdampak bencana angin puting beliung di Dusun Koales, Desa Ketetang, Kecamatan Kuanyar, Minggu. Total sejumlah 11 rumah kategori rusak ringan di desa tersebut akibat hempasan angin puting beliung pada Selasa. Wiwit secara langsung memberikan bantuan paket sembako. Tidak mengenakan seragam dinas, ia yang didampingi Wakapolres Bangkalan, Kompol Muhammad Lutwi bersama beberapa pejabat utama Polres dan sejumlah personel. Total sebanyak 18 penerima manfaat bantuan paket sembako. Mengingat belasan penerima manfaat yang disasar, Wiwit pun tidak mempunyai waktu banyak. Ia hanya mengobrol singkat tanpa memperkenalkan namanya saat memberikan paket sembako. Wiwit hanya meminta doa dengan harapan Bangkalan dan gelaran pilkada serentak aman. Para penerima bantuan tanpa kebingungan. Kepada siapa mereka harus berterima kasih. Mator Sakalangkong Pak Polres Bangkalan atas bantuannya. Terima kasih ya pak, semoga rezekinya tambah banyak. Ungkap Marfua, angin puting beliung disertai hujan dengan intensitas sedang lebat mengguyur sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan dalam sepekan terakhir. Tidak hanya sejumlah 11 rumah di desa ketatang yang terdampak, angin puting beliung juga menerjang beberapa rumah di kecamatan lain. Data yang dihimpun surya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangkalan, Angin puting beliung juga mengakibatkan kerusakan dua rumah di desa kebun, kecamatan Kamal, dan dua rumah di desa Keset, kecamatan Labang. Semua kategori rusak ringan, singkat kepala BPBD Kabupaten Bangkalan, Jager Heri Susianto kepada surya. Sebelumnya, Bupati Bangkalan, Rir Abdul Latif Amin Imran Relatif juga mendatangi rumah-rumah terdampak di desa Sukolilo Barat, kecamatan Labang, Jumat. Ia membagikan beberapa paket sembaku dan material bahan bangunan. Semoga bisa sedikit meringankan. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas bencana yang menimpa rumah-rumah saudara kita. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, singkat relatif.